Intro Menjelang fonis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Komisi Judisial atau KY siap memberikan fasilitas safe house untuk menjelis hakim yang menangani kasus ini. Hal itu imbas isu gerakan bawah tanah yang berupaya untuk mengintervensi putusan dari hakim kepada Ferdi Sambo. Gambar itu disampaikan langsung oleh juru bicara KY, Miko Ginting, pada Rabu 1 Februari 2023. Adapun majelis hakim dalam kasus Ferdi Sambo, yakni dipimpin oleh hakim Wahyu Iman Satoso, kemudian hakim anggota yakni Morgan Simancuntak dan Alimin Ribut Sujono. Miko menyebut KY siap memfasilitasi pengamanan terhadap ketiga hakim tersebut, baik dalam bentuk safe house maupun bentuk lainnya. Meski begitu, Miko menegaskan bahwa fungsi KY akan menyiapkan bukan menyediakan safe house tersebut kepada majelis hakim. Sebab penyediaan tempat pengamanan nantinya perlu persetujuan dari aparat penegak hukum atau lembaga lain, apakah dari mereka membutuhkan fasilitas tersebut atau tidak. Maka dari itu, KY menunggu keputusan dari majelis hakim yang merasa membutuhkan safe house tersebut, kemudian baru akan ditindak lanjuti. Diketahui isu adanya gerakan bawah tanah menjelang vonisra daverdi Sambo diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Meski begitu, Mahfud MD berpendapat bahwa penegak hukum memiliki independensi dalam memberikan keputusan. Sementara itu, vonisra daverdi Sambo akan dibacakan pada 13 Februari 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!